Seperti imam besar kita, kalau gak ada yang ingetin pemerintahan untuk kembali kepada hukum Allah, maka ini semua warga Indonesia semuanya berdosa. Maka harus ada. Jadi kalau bilang ada buat apa, ada FPI, ini jalanin salah satu kewajiban, pardu kipaya, maka harus ada, FPI itu harus ada. Jadi jangan sampai hilang. Terima kasih. Di mana di minggu yang lalu kita telah membahas cara-caranya solat jumat, yakni dengan dua khutbah. Yang pertama, Dikatakan bahwasannya di minggu yang lalu kita telah bahas bahwasannya. Salat yang dua khutbah ini, pertama kita membaca hamdalah, yang kedua kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga wasiat taqwa, dan yang keempat adalah kita membaca minimal satu ayat, dan minimal ada di salah satu khutbah. Kemudian, kemudian doa untuk mu'minin dan mu'minal, muslimin dan muslimat, yang minimal, Allah nabfir lil mu'minin, yang minimal gitu. Jadi minggu yang lalu kita telah bahas, dan juga disunahkan, khutbah ini pakai bahasa-bahasa hamdalah. Dikatakan bahwasannya, dan diwajibkan juga di dalam berkhutbah, khutbah ini haruslah berdiri jika mampu. Kalaupun nggak mampu, khutbahnya duduk, kalau nggak mampu duduk, maka berbaring sebagaimana sholat. Tetapi, dihanjurkan bagi seorang khutbah, yang apabila sudah nggak bisa berdiri, coba cari penggantinya. Masih, wah ini, kuat ini masih gitu, cari generasi selanjutnya, buat menggantikan, biar ada kader-kadernya lagi. Apalagi kalau udah tiduran, ini udah repot udah. Maka apabila khutib ini duduk, ini ketika dijeda dengan khutbah yang kedua, maka haruslah berhenti. Jadi khutibnya harus menandakan, dia ini berhenti dari khutbahnya, dan dia ini berbeda dengan duduk seperti biasanya. Jadi harus ada tandanya. Kalau orang yang berdiri, maka dia duduk. Maka dikatakan, dilanjutkan, dan juga diwajibkan atas setiap khutib ini suci, baik dari jasadnya, ataupun dari pakaiannya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi suci. Masa khutib ini nggak suci, maka nggak sah. Jadi diharuskan suci. Maka, dilanjutkan, dan juga menutup aurat. Menutup aurat ini, jangan cuma sewajarnya. Ada khutib, dia khutbah Jum'at, pakai baju tangan pendek. Ini menutup aurat, tetapi akhlaknya nggak ada. Ini harus diperhatiin juga. Kalau khutib, pakai tangan pendek, berarti khutibnya ini kurang berakhlak. Jadi diharuskan khutib ini, pakaiannya lebih rapih daripada jamaahnya yang mendengar. Jadi kalau bisa pakai imamah, pakai imamah. Kalau pakai jubah, pakai jubah. Misal jangan pakai tangan pendek. Jadi kalau pakai tangan pendek ini, nggak sopan. Jadi kalau ada khutib, nanti pakai tangan pendek, turun, tegur. Kalau bisa, nanti pakai tangan panjang gitu ya. Kita makmumnya aja, pakai gamis gitu. Jadi di, di tegur ya. Biar ada akhlaknya. dan dikatakan bahwasannya wajib untuk duduk di antara dua khutbah dengan kadar seperti tumak ninah, minimal. Nah, dikatakan kita biasanya membaca sholawat. Ya, khutib ingin menjedak daripada khutbah keduanya, maka diseling dengan sholawat. Dan dianjurkan, ada ulama mengatakan, tumak ninahnya kurang lebih paling lamanya itu selama membaca surat al-ikhlas. Ya, kulhu Allah hu'ahad. Nah, selama itu tumak ninahnya boleh. Kau lebih dari itu makruh. Kau lebih lama lagi, maka batal udah. Nah, begitu juga jedak dari khutib turun ke sholat. Misalkan gitu ya, khutib turun ke sholat. Ini jedaknya terlalu lama, maka batal udah khutbahnya. Ulang lagi dari pertama. Ya, tapi jarang terjadi. Tapi ini satu ilmu, harus tahu kita. Maka dilanjutkan, wal mu'awalah. Dan dikatakan juga, bahwasannya terus-menerus. Artinya tadi, jangan di jedak terlalu lama. Jadi harus terus-menerus di antara dua khutbah dan di antara khutbah dengan sholat, ini harus berkesinambungan. Jadi mulai dari syarat daripada rukun. Rukun khutbah dan juga syaratnya khutib, ini sudah kita bahas. Simple ini sebenarnya. Karena pikir praktis gitu. Jadi gak harus terlalu muter-muter. Yang penting paham. Kira-kira paham gak? Paham ya. Dan dilanjutkan, wassalatu jama'ati. Wassalatu jana'zati fardu kipayah. Dan juga, dianjurkan kita untuk sholat berjama'ah. Jadi, dianjurkan untuk kita sholat berjama'ah dan sholat jenazah. Ini adalah fardu kipayah. Kalau fardu'ain, ini bentuknya individu. Diri sendiri. Gak bisa dibikin barang-barang. Kalau fardu kipayah, ini bentuknya kita berjama'ah. Kalau ada orang yang sudah mengerjakan, maka gugur yang lainnya. Seperti apa? Seperti jihad. Nah, jihad ini harus ada. Dari orang Islam nih. Misalnya di mana? Kampung situ. Misalkan. Lu ada mujahid. Maka dosa semua sekampung situ. Harus ada mujahidnya. Harus ada orang yang berjihad. Harus ada orang yang tegor dalam kemaksiatan. Kalau gak ada yang negor sama sekali. Bisa ini. Ada nanti longsor lagi. Ya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi sekarang? Seperti imam besar kita. Kalau gak ada yang ingetin pemerintahan untuk kembali kepada hukum Allah. Maka ini semua warga Indonesia semuanya berdosa. Maka harus ada. Jadi kalau bilang ada buat apa ada FPI. Loh, ini jalanin salah satu kewajiban fardu kipayah. Ya gak? Maka harus ada. FPI itu harus harus ada. Jadi jangan sampai hilang. Maka seperti juga sholat jenazah dan juga sholat berjamaah. Jadi fardu kipayah. Tetapi dikatakan bahwasannya sholat jamaah ini adalah abdolus sholat bi'awalin waktiha. Paling baiknya amal. Abdol-abdolnya amal. Itu adalah sholat di awal waktunya. Waktunya khusus lagi berjamaah. Satu ketika Habib Umar Bapak Duhu Muhammad Lottos ini beliau ini mempunyai anak meninggal dunia. Maka banyak tetangga-tetangga yang ta'ziah ke rumahnya Habib Umar Bapak Duhu Muhammad Lottos Maka Habib Umar Bapak Duhu Muhammad Lottos juga heran. Ini banyak orang yang datang ke rumah Ana buat ta'ziah karena Ana mendapatkan musibah dunia. Tetapi apakah dia mau datang apabila Ana meninggalkan sholat berjamaah dan itu termasuk juga musibah akhirat. Maka aneh Habib Umar Bapak Duhu Muhammad Lottos saking kalau para orang soleh ini gak mau ketinggalan sholat berjamaah. Maka dikatakan juga bahwasannya ada satu ulama Mubaidillah Ibn Umar dikatakan bahwasannya beliau ini selalu sholat berjamaah. Gak pernah tinggal dalam sholat berjamaah. Maka satu ketika datang tamunya udah dekat sholat Isya datang tamu ke rumahnya sehingga sibuklah beliau dengan tamu tersebut. Kemudian ketika datang waktu Isya sampai lewat daripada waktu Isya tersebut sampai beliau buru-buru keluar melihat ke musolat udah gak ada orang yang sholat melihat ke masjid udah gak ada dia cari orang-orang yang buat sholat bernyamaah udah sholat semua akhirnya beliau juga sedih melihatnya beliau ini sedih melihat dirinya ini terlambat daripada sholat berjamaah sehingga ketika beliau pulang ke rumahnya beliau tahu bahwasannya sholat jamaah ini 27 derajat tingkatannya dibanding sholat sendiri maka maka pada saat itu beliau sholat isya itu sebanyak 27 kali buat apa buat nih saking apa menyesalnya ketinggalan sholat jamaah akhirnya beliau sholat 27 kali pada malam itu sholat isya pada malam harinya beliau bermimpi di dalam mimpinya beliau ini menunggang kuda beliau jalan kenceng menunggang kuda ini dan kenceng tetapi apa beliau melihat bahwasannya di depan itu lebih kenceng lagi dan rombongan itu mengadakan wahai imam kenapa engkau terlambat iya aku pengen mengejar engkau maka engkau tidak akan bisa mengejar meskipun engkau sudah sholat 27 kali sholat isya kau tidak akan bisa mengejar kami yang kami berjamaah pada saat itu maka pagi harinya beliau bangun beliau sedih dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sholat sudah setengah dua sholat juhur ketinggalan sudah mepet baru sholat tidak tobat ya Allah mudah-mudahan kita dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dikatakan bahwasannya kita ambil bahwasannya sholat berjamaah ini makroh ini makroh apabila kita sholat di belakang orang yang yang fasik kita tahu ini orang fasik ini orang kadang-kadang benar kadang-kadang kagak terus dia jadi imam antum datang oh ini imam ini yang kemarin habis joget di acara dangdutan maka itu makroh hukumnya antum cari lagi jamaah yang lain antum sholat bikin nah itu makroh kemudian juga kalau antum melihat ahli bid'ah ahli bid'ah antum sholat di belakangnya maka makroh ataupun orang yang jelas-jelas fasik dan juga jelas-jelas musyrik tapi masih mengaku islam haram kalau antum sholat di belakang orang yang jelas musyrik itu haram antum tahu dia ini musyrik dia misalkan setiap harinya suka taruh ancak di bawah pohon ataupun apa sejelisnya yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia masih merasa muslim dan antum sholat di belakang dia haram gak sah sholatnya gak sah sholatnya maka kita sholat berjamah juga lihat-lihat jadi gak bisa sembarangan tapi dikatakan juga kalau yang berbeda mazhat berbeda pandangan itu hanya pada sebatas makruh pernah Ibn Hajar ini akan mengatakan bahwasannya sholat di belakang madhab daripada Hanabi ini makruh tetapi beliau pernah sholat di belakang daripada madhab tersebut dan beliau mengatakan ini adalah amal maka kalau beramal dengan ilmu ini harus kita harus kita bedakan harus ada akhlaknya maka itu gak apa-apa dilanjutkan kemudian 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 juga bahwasannya syarat sah salah dalam salat berjamaah adalah makmum tidak melewati imam dengan tumitnya ataupun kalau orang berjamaah makmum ini selalu ada di belakang belakang imam gak boleh sejajar sama sama imam maka gak sah sholat jamaahnya sholatnya sah tapi gak masuk sholat berjamaah berjamaah maka makmum ini harus di belakang imam meskipun hanya sejengkal di belakang imam yang penting di belakang di belakang imam nah kalau pun ada orang sedang sholat kita ingin ikut berjamaah di dalamnya nah seorang imam ini harus tahu apabila misalkan kita ditepok belakangnya ya ini berarti ada makmum yang ingin ikut berjamaah sama kita maka diperlama sedikit karena makmum ini mulai mulai sholatnya lebih lebih belakangan daripada imam ya disunahkan dilamain sedikit buat nyungguin ini makmum ya maka disunahkan imam ini ketika habis membaca surat fatihah ini harus berhenti dulu berhenti selama surat fatihah tersebut untuk apa untuk makmum ini baca fatihah nah kemudian baru lanjut surat yang lain untuk apa untuk nanti kalau ada salah ini maka dibenerin sama makmumnya jangan langsung lanjut aja jangan jadi disunahkan berhenti dulu sejenak nah maka orang makmum ini tidak boleh mendahului imam dan harus lawasannya yang kedua makmum harus melihat yakni perpindahan gerakan daripada imam maksudnya si makmum ini harus melihat kalau gak bisa melihat misalnya jamaahnya banyak berarti dia bisa melihat yang di depannya makmum yang yang di depannya walaupun tambah banyak berarti dia cukup melihat makmum yang ada di depannya walaupun dari makmum yang di depannya itu sudah sudah cukup dan yang ketiga adalah makmum dan imam harus berkumpul dalam satu masjid terus gimana habib kalau sampai keluar masjid boleh berarti udah udah bisa sah tapi gimana habib kalau misalkan ini imam disini ini jamaahnya gak banyak di depan sini cuma ada lima orang misalkan kantung sholat di belakang sana itu masih sah karena ada harus ada syaratnya itu berjamang itu 300 hasta 1 hasta ini ada yang mengatakan 30 cm ada yang mengatakan 45 cm jadi kalau tangan kita sih dari ujung tangan sampai siku ini ya 300 hasta sampai ya ataupun antum ada di tingkat 2 ternyata di bawah ada lagi berjamaah wah ini yang mimpinnya lagi habib besar lagi antum pengen berjamaah wah tapi udah ikut aja dari atas itu boleh juga ikut dari atas lantai 2 nah kalau dulu di pondok suka begitu masjid lantai 2 nah ini imam wah habib nih jauh dari jauh itu syaratnya dari atas itu sah syaratnya tetapi kalau dia di samping masjid dan dia syarat di rumah dia hanya ngeliat dari jendela ini gak sah jamaahnya gak gak sah harus dia masuk dulu ya di dalam masjid imam syafi mengatakan itu gak sah kecuali antum syarat ini masih berada di lingkungan masjid tersebut ya jadi jelas ya kira-kira jelas gak ini jelas ya jadi boleh syarat jamaah antum ini di ujung ini imamnya disini tapi yang abdolnya tidak di depan maka kalau ada seorang laki-laki anak kecil maka yang didahuluin laki-laki yang dewasa yang di belakang imam kalau ada banci harus di belakang lagi di belakang anak kecil banci jadi banci itu harus di belakang anak kecil kalau berjamaah jadi kalau yang merasa banci belakang aja maka lanjutkan lagi niatnya mengikuti imam artinya niatnya mengikuti imam apa yang imam shalat maka kita ikuti shalat shalat zuhur maka kita ikuti shalat shalat zuhur kemudian juga adanya kesamaan bentuk shalat yang tadi niatnya yang sekarang bentuk shalat dia shalat zuhur antum datang misalkan ini shalat asar antum datang shalat zuhur sebenarnya sah tetapi ini dimakruhkan ataupun antum shalat imam lagi kodok shalat antum datang antum gak tau sah juga ya shalatnya itu sah ataupun shalat sunnah tau-tau ditepok belakangnya antum lagi shalat sunnah yang belakang shalat wajib sah shalatnya jadi banyak yang nanya juga itu gimana dip wakannya lagi shalat sunnah ini tau-tau ada orang yang mau shalat zuhur ya tinggal lanjutin aja yang belakang ya tetapi itu ada yang mengatakan juga lebih aktualnya itu barang-barang antum sama yang tau sekalian kayak tadi antum gak tau kalau dia pasik bagaimana tapi kalau gak tau sih gak apa-apa maka lanjutkan lagi ya ini bertepatan dalam sunnah-sunnah yang yang berat artinya apabila imam imam ini lupa dari tashahud awal maka imam langsung berdiri tapi makmum melaksanakan tashahud awal maka itu dikatakan bahwasannya itu dikatakan batal berjamaahnya tetapi sebaliknya apabila seorang makmum yang lupa ini gak batal shalat berjamaahnya jadi kalau imam lupa tashahud awal maka batal itu jamaahnya udah tetapi kalau makmum yang lupa maka gak batal shalat berjamaahnya maka yang ketujuh adalah mengikuti imam kalau makmum bareng dengan takbiratul imam maka itu gak disebut lagi shalat berjamaah karena bareng ataupun makmum melebihi imam dari dua rukun ataupun ada juga yang mengatakan satu rukun misalkan imam belum ruku antum udah ruku antum udah ruku ada yang mengatakan juga itu langsung keluar dari shalat berjamaah nah maka betapa pentingnya shalat berjamaah ini dikatakan Allah ini menerima shalat seseorang itu dengan kadarnya masing-masing nah maka kalau shalat berjamaah seorang imam ketika khusul di dalam takbirnya maka semua makmum pun dapat khusul di dalam takbirnya ada lagi seorang makmum yang khusul di dalam rukunya salah satu makmum imamnya gak khusul maka Allah itu ambil semua khusul ada yang khusul doang di sujudnya maka Allah ambil semua khusul ya maka shalat berjamaah ini itu perbedaannya 27 berajat itu dari situ kita gak bisa khusul salah satu diantara makmum ataupun imam ada yang khusul diantara rukun-rukun tersebut maka diambil semua kehusuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi mudah-mudahan ya Al-Fakir juga mudah-mudahan bisa doain buat shalat berjamaah terus ya amin ya Allah mungkin cukup sekian mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati